Hai guys, udah sekitar 3 tahunan ini ya, untuk komputasi pribadi aku nggak menggunakan PC ataupun laptop karena untuk kebutuhan kreatif, kayak bikin konten, kemudian bikin YouTube video untuk channel ini serta paling untuk buat processing sedikit-sedikit ya, kayak ngisi formulir ataupun update CV gitu ya semuanya bisa aku selesaikan di iPad ini, jadi aku nggak butuh lagi yang namanya laptop ataupun PC pribadi meskipun untuk pekerjaan kantor ya tetap pakai laptopnya kantor ya tapi untuk kegiatan di luar itu benar-benar full bisa aku selesaikan di iPad ini nah tentunya kalau pakai iPad doang, itu sebenarnya masih kurang nyaman sih untuk beberapa pekerjaan yang butuh fokus ya kayak editing, kemudian browsing atau untuk research gitu, ataupun untuk ngetik-ngetik script yang cukup panjang sebenarnya kurang nyaman kalau pakai iPad doang makanya untuk mengoptimalkan experience pakai iPad, aku sambungin ke monitor dengan mode extended display kayak begini so kali ini aku mau sharing kepada kalian cara menyambungkan iPad ke monitor dengan mode extended display nah di iPad ini hanya ada 2 opsi guys, yaitu opsi extended display dan opsi mirroring itu pun tergantung dengan seri iPad-nya ya guys nah Apple itu kan memang terkenal pelit ya, jadi dia tuh pelitnya nggak ketulungan Apple M chip series itu nggak dikasih ke semua iPad ya, dia hanya available di seri Pro dan seri Air-nya saja kemudian USB Type-C yang dipakai pun beda-beda guys, jadi ada yang tipe Thunderbolt untuk seri Pro-nya kemudian di seri iPad Air itu pakai USB 3.2 dan di seri yang basic, iPad basic, itu cuma pakai USB C 2.0 nah jadi kalian bisa lihat di chart ini atau di tabel ini, seri tipe mana yang paling optimal untuk kita bisa memaksimalkan extended display yang paling ideal adalah menggunakan iPad Pro yang sudah pakai M chip series dan USB Type-C-nya sudah pakai Thunderbolt ya karena semakin kenceng USB Type-C-nya tentu akan semakin lancar ya, operasional ataupun display-nya nah kita lanjut ke peripheral atau kelengkapannya ya untuk monitor sebenarnya kita bisa pakai jenis monitor PC pada umumnya selama memiliki jenis koneksi display yang dibutuhkan yaitu bisa berupa HDMI, bisa berupa DisplayPort atau DP, ataupun USB Type-C yang support dengan display output nah ketersediaan port yang ada di layar monitor ini akan mempengaruhi cara kalian mengkoneksi iPad kepada monitornya nah lanjut ke keyboard sama mouse ya untuk mode extended display itu, iPad kalian wajib terhubung setidaknya dengan salah satu ya, keyboard ataupun mouse karena untuk navigasi di layar kedua hanya bisa dilakukan menggunakan keyboard, mouse ataupun trackpad jenis keyboard sama mouse yang kalian pakai bebas sih, apa aja? koneksinya juga bebas, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai kabel, atau bisa pakai wireless dongle USB hub berupa USB docking ataupun dongle ini sifatnya gak wajib kalau kalian menggunakan koneksi iPad ke monitor menggunakan Type-C tapi kalau kalian menggunakan koneksi HDMI ataupun DisplayPort, maka idealnya menggunakan USB hub ya USB hub ini biasanya ada dua tipe, yaitu USB dock ataupun USB dongle USB docking biasanya memiliki form factor yang cukup besar dan kelengkapan portnya sangat lengkap ya sedangkan USB dongle lebih portable USB docking yang proper biasanya sudah dilengkapi dengan power supply yang cukup untuk mentenagai semua port dan juga sekalian dicolokin sekalian nge-charge iPad kita nah, kelengkapan port dari USB docking ini akan membuat experience kita menggunakan iPad seperti lainnya pakai PC ataupun laptop karena kita bisa konekin berbagai peripheral ya by the way, di setupku ini aku pakai USB Thunderbolt dock dari Belkin ini sudah pernah aku review ya, ada di sini kontennya tapi kalau kalian punya mobilitas tinggi dan gak pakai peripheral yang banyak kalian bisa pakai aja USB dongle yang sudah support power delivery jadi meskipun pakai tipe dongle gini, aku saranin tetap pakai yang bisa sambil nge-charge ya jadi kalian mesti cari yang support power pass-through atau power delivery karena kalau gak pakai yang power pass-through itu iPad kalian akan cepat habis baterainya yang aku kurang rekomen itu kalau kalian gak pakai dongle tapi kalian malah pakai yang namanya HDMI converter dari beberapa komentar viewer di videoku yang sebelumnya, banyak yang gak compatible kalau pakai yang HDMI converter oke, sekarang langsung ke cara menyambungkan iPad ke monitor dan peripheral lainnya ya jadi ini sebenarnya tergantung dengan jenis koneksi monitor kalian ya, kayak yang aku bilang tadi bisa pilih koneksi dengan USB Type-C, HDMI, ataupun DisplayPort berdasarkan pengalamanku, Safari yang paling stabil adalah koneksi menggunakan DisplayPort sayangnya koneksi DisplayPort biasanya hanya available di USB dock yang harganya memang lumayan mahal ya kalau mau tampilan simpel dan praktis ya, koneksi USB Type-C ini paling simpel tinggal colokin satu kabel saja dari iPad ke monitor beres, rapi, simpel tapi perhatikan juga ya dalam memilih kabel Type-C-nya gak bisa pakai sembarangan dan kalian most likely gak akan bisa pakai USB charger bawaan dari iPad-nya kalian mesti pilih kabel yang support Display biasanya ada tulisannya tuh di USB Type-C 3.20 kemudian tulisannya biasanya ada kapasitas data transfernya 20 Gbps dia akan support untuk display 4K biasanya 30 ataupun 60 Hz nah kalian bisa juga pakai kabel USB Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, ataupun kabel USB 4 gitu ya nah kalau yang tipe Thunderbolt sama USB 4 itu sudah support sampai dengan 40 Gbps jadi dijamin lancar gitu ya nah biasanya USB Type-C yang langsung colok ke monitor juga udah langsung sambil nge-charge ya jadi pastikan juga power delivery yang bisa di-delivery dari monitor kalian biasanya sih rata-rata di sekitar 80-90 Watt itu udah cukup banget karena biasanya iPad cuma makan sekitar 45-60 Watt saja kekurangannya kalau koneksi yang satu kabel begini dari iPad ke monitor peripheral lainnya kalian mesti koneksi lewat Bluetooth dan kalian juga gak bisa nambahin storage dengan eksternal SSD nah kalau kalian memang butuh peripheral yang banyak yang disambungin ke iPad kalian kalian bisa menggunakan USB docking disini kalian bisa sambungin semua peripheral yang dibutuhkan seperti DisplayPort ataupun HDMI ya kemudian wireless dongle buat mouse and keyboard LAN kalau kalian ada jaringan LAN supaya koneksi kalian stabil eksternal SSD kemudian cukup dengan satu kabel saja dari USB dock ini kalian sambungin ke iPad jadi masih cukup rapi sih asal kalian nge-layoutnya dipikirin ya sebelumnya untuk speaker pengalaman aku paling praktis sih kita sambungin ke Bluetooth speaker aja nah kalian sebenarnya di iPad ini juga punya opsi ya di control center kayak gini untuk memilih pakai Bluetooth speaker ataupun pakai speakernya iPad ataupun pakai speaker yang terkoneksi dengan USB dockingnya nah kita lanjut ke settingan di iPadnya ya settingan untuk display output di iPad ini hanya ada dua opsi kayak yang aku bilang di awal tadi yaitu opsi extended display dan opsi mirroring untuk memilihnya kita bisa akses melalui menu setting multitasking dan gesture kemudian kita pilih tab external display kita centang button stage managernya nah di menu ini kalian juga bisa sekalian atur apakah tampilan multitasking di iPadnya akan stage manager, split view, ataupun off aku sih biasanya samain ya di iPadnya juga pakai stage manager jadi kalau mau mendain aplikasi dari screen iPad ke layar itu tinggal drag and drop aja lebih seamless nah sekalian mumpung masih di menu ini kalian juga bisa atur tampilan stage managernya apakah butuh nampilin recent app atau bisa dikosongin aja supaya layar kalian lebih luas nah kalau docknya ini bisa juga disembunyiin tapi aku gak saranin ya soalnya kalau dock itu penting banget sih buat external monitor supaya praktis aja aplikasi yang sering kita pakai selalu tampil di external monitor lanjut ke setting layout arrangement ya atau posisi iPad terhadap monitor kita bisa atur sesuai dengan kenyataannya jadi kalau memang kamu taruh iPadnya di bawah monitor kalian ya settingnya taruh iPad di bawah monitor jadi biar gak bingung aja ketika kalian gerakin mousenya mau mindain mouse dari iPad ke layar eksternal ataupun sebaliknya jadi nyambung gitu lanjut ke cara navigasi ya untuk bisa mengakses menu di external display kalian wajib menyambungkan iPad kalian dengan external keyboard ataupun mouse aplikasi bisa dibuka dengan mengklik aplikasi yang ada di dock atau di app library yang ditampilkan di external display atau bisa juga dengan membuka layar di iPad kemudian dipindahkan ke external display dengan cara di drag langsung ke arah eksternal monitor atau bisa juga dengan cara mengklik three dot menu kemudian pilih move to display navigasi secara umum dilakukan pakai mouse dan keyboard tapi ini tergantung juga dari penerapan masing-masing aplikasi ya kayak misalnya Instagram menurutku lebih enak pakai trackpad karena dia ada swipe ke kanan ke kiri ya jadi kalau butuh swipe ke kanan ke kiri pakai mouse itu jarang ada yang support makanya kalian lebih nyaman kalau pakai trackpad nah tampilan di external monitor akan selalu dalam mode stage manager dimana kita bisa membuka empat window secara bersamaan empat window yang kita buka secara bersamaan ini otomatis akan tersimpan di recent app sebagai group window jadi bisa ngegroup-ngegroup gitu dan bisa kita buka lagi di recent app-nya bisa kayak temporary ngelombokin misalnya satu group soal browsing semua satu group soal entertainment jadi bisa kita bikin kayak begitu sekarang soal resizing aplikasi ya sejak iPadOS 17 pengaturan size window aplikasi di iPad ini udah makin fleksibel dan apalagi di sekarang-sekarang ini ya makin fleksibel aja mendekati laptop ataupun PC meskipun tetap ada predefined grid gitu ya sayangnya sampai sekarang ini tidak semua aplikasi bisa tampil fullscreen tentu aplikasi bawaan Apple kayak Safari, Apple TV, Apple Music, Note, dan sebagainya itu sudah support untuk fullscreen tapi kalau yang aplikasi bukan bikinan Apple belum terlalu banyak sih yang fullscreen yang sudah fullscreen itu dari Adobe ya kayak Lightroom, Photoshop, kemudian dari Google itu Google Playbook itu juga udah support untuk fullscreen masih soal navigasi untuk kenyamanan kalian ada baiknya kalian memaksimalkan juga keyboard shortcut ya misal kalian bisa pencet command space untuk memanggil spotlight ini paling aku sering pakai ya kalau mau nyari aplikasi tinggal memanggil spotlight kemudian ketik aplikasinya apa kemudian ada command tab untuk switch aplikasi yang ada di recent app sayangnya kalau kalian gak pakai keyboardnya Apple atau Mac OS fungsi globe atau functionnya FN-nya itu gak jalan jadi kalian mesti custom sendiri ya shortcutnya caranya itu dari setting klik aksesibilitas keyboard and typing kemudian klik full keyboard access dinyalain, toggle on ya kemudian klik command dan kalian pilih shortcut mana yang kalian mau edit pilih yang penting-penting aja soalnya kan ngapalinya juga ribet guys terus kalian juga bisa manfaatin shortcut yang ada di keyboard fisik ya misalnya ini ada shortcut untuk media player yang umumnya ada ya volume up, volume down, mute, play pulse, next track kemudian bisa juga untuk control brightness dari iPad-nya switcher untuk recent app tergantung dari shortcut ataupun settingan di keyboard kalian sih ini bisa berbeda antar keyboard gitu tapi kalau mau yang optimal lagi ya kalian memang pakai keyboardnya keluaran Apple ataupun yang support Mac OS itu kayaknya shortcutnya pasti jalan semua lanjut kita ngomongin beberapa pengalaman pakai aplikasi di external display ya yang pertama adalah Safari Browser nah kalau Safari Browser ini karena sudah full screen dia enak banget sih sama kalau kalian experience-nya pakai Mac OS gitu meskipun di iPad itu aplikasinya lengkap banget tapi kalau mau experience yang lebih desktop PC-like maka sebaiknya kalian maksimalin browser Safari ini alasan utamanya karena Safari Browser di iPad ini memang sudah sekelas desktop ya dia bukan mobil browser yang digedein doang tapi dia memang sudah sekelas Safari yang ada di Mac OS so kata kuncinya adalah browser first, last app dan sekali lagi ini cuma bisa dipakai di browser Safari ya karena Chrome ataupun browser lainnya masih berbasis mobile yang hanya dengan desktop view aja jadi belum maksimal nah kalian bisa buka YouTube, Netflix, ataupun streaming lainnya di Safari daripada pakai native app baca-baca berita, buka e-commerce, ataupun web browsing lainnya jauh lebih nyaman kalau dibuka di Safari Browser bahkan untuk ngetik-ngetik ya kalau kalian mau pakai aplikasi Office 365 pun ataupun Google Docs lebih optimal kalau kalian buka di web browser Safari karena fiturnya benar-benar bisa full ditampilin ya ya kayak Office seperti biasanya saja, nggak dipotong seperti native app-nya lanjut aku juga mau nunjukin pengalaman pakai Davison Resolve di iPad disclaimer dulu sebenarnya aku juga nggak punya experience pakai Davison Resolve di laptop atau PC ya tapi katanya memang aplikasi video editing profesional ini si Davison Resolve ini memang haus akan GPU dan RAM nah kayaknya memang untuk running di iPad ini karena aku pakai iPad Pro M2 8GB saja RAM-nya masih agak starter gitu ya karena meskipun CPU Power M2-nya udah cukup tapi RAM-nya masih belum cukup karena dia memang butuh yang RAM 16GB nah aku sendiri masih belajar ya cara editing di Davison Resolve ini karena memang menu-nya banyak banget jadi cukup rumit ya tapi memang lengkap banget dan enak banget sih mau edit color grading-nya mau ngalusin muka mau bikin background blur mau bersin vokal dari noise semuanya bisa di satu app doang Davison Resolve yang paling aku suka tuh bisa juga direct edit ke SSD ya jadi nggak perlu mindahin file-nya ke iPad bisa langsung edit dari external SSD nah rendering-nya juga masih cukup oke untuk 4K aman biasanya buat konten yang panjangnya cuma rata-rata 8-20 menit ini kurang lebih akan sama dengan durasinya jadi kalau videonya 8 menit ya rendering-nya sekitar 8 menit juga kalian bisa juga edit-nya di iPad tapi tampilannya di external monitor jadi mode clean video out lanjut ke experience pakai Lightroom Lightroom for iPad itu mungkin salah satu contoh sempurna aplikasi profesional yang bisa berjalan sempurna di iPad ya hampir selengkap aplikasi desktop fitur-fiturnya kemudian performance-nya cepat dan bisa memaksimalkan user interface touch base yang ada di iPad apalagi kalau kalian pakai Apple Pencil ya ngedit fotonya itu jadi lebih user-friendly gitu loh terus kalau kalian mau ngedit di external monitor pun juga enak banget karena tampilannya bisa fullscreen dan sliding bar-nya juga responsif banget oke so kesimpulannya gimana ya apakah cukup worth it kalau kita nge-build sebuah desktop hanya menggunakan iPad doang jadi sebenarnya situasional sih kalau kalian sudah punya monitor kalian sudah punya keyboard kalian sudah punya mouse ya tinggal mengoptimalkan saja kan supaya bisa koneksi iPad kalian ke monitor tambahnya modal-modal sedikit buat tambah USB dongle doang sekitar 200 ribu udah dapat USB-C dongle yang bagus tapi kalau kalian belum punya peripheral-nya kayak belum punya monitor-nya belum punya keyboard-nya belum punya mouse-nya ya mesti berpikir ulang sih apakah memang fungsi dari iPad kalian benar-benar kalian pakai buat hal yang produktif dan apakah iPad tersebut bisa memenuhi kebutuhan kalian karena nggak semua orang akan bisa bekerja ataupun produktif hanya menggunakan iPad saja tapi pengalaman aku 3 tahun pakai iPad ini sih cukup ya karena nggak ada aplikasi yang aku butuhkan yang nggak disupport oleh iPad ini semuanya aku bisa pakai aplikasi yang ada di iPad so buat aku no worries nggak ada kendala bisa lancar-lanjar aja pakai iPad sebagai komputer utama nah kalau kalian kalian mesti lihat lagi apakah ada aplikasi yang kalian perlukan disupport oleh iPad ini tapi sebenarnya zaman sekarang kan udah zamannya 8-based sama web browser-based ya jadi selama aplikasi yang kalian butuhkan itu ada di web browser soalnya sekarang kan kayak video editing pun juga banyak yang pakai browser hal-hal kreatif pun bisa banyak yang pakai browser chat GPT dan semua AI bisa lewat browser so kalau kalian sudah bisa maksimalin browser untuk aktivitas produktif kalian ya mestinya nggak ada masalah menggunakan iPad ini karena Safari yang ada di iPad ini udah sama persis dengan Safari yang ada di Mac OS so kalau situasinya kayak begitu kalian bisa produktif dengan iPad kalian aku saranin sih kalian worth it untuk upgrade ataupun untuk setup secara lengkap iPad kalian dengan external monitor keyboard dan mouse karena itu bener-bener bisa meningkatkan produktivitas kalian dan merubah cara pakai iPad kalian sehari-hari oke aku rasa cukup ya sharing aku kali ini soal cara menyambungkan iPad ke monitor semoga konten kali ini bisa bermanfaat buat kalian thank you for watching and adios sub indo by broth3rmax